Intro Halo, apa kabar Sobat Olahraga? Selamat datang di channel Tribun Timnas Channel yang membahas seputar berita terhangat dari Timnas Indonesia Pasang foto ini di Instagram Kode Emil Aude Rotolak Timnas Indonesia Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk berikan support dengan mengarahkan jemari manis Anda pada tombol like, share, dan subscribe Aktifkan pula loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Jika sudah, mari kita lanjut Nama Emil Aude Rotolak ramai diperbincangkan dalam beberapa minggu terakhir Emil Aude Rotolak masuk ke dalam radar Sintayong Sebagai salah satu pemain keturunan yang coba dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Media minggu lalu atau pada Kamis 3 Maret 2022 dini hari Agen yang dipercaya PSSI mengadakan makan malam dengan manajer Emil Aude Rotolak Makan malam itu dimaksudkan sebagai langkah negosiasi apakah Emil Aude Rotolak mau membela Timnas Indonesia atau tidak Kelar pertemuan tersebut, Emil Aude Rotolak langsung memberikan respon Ia meminta waktu satu minggu untuk menentukan apakah tertarik membela Timnas Indonesia atau kabarnya PSSI memberikan jet link kepada Emil Aude Rotolak hingga Minggu 13 Maret 2022 untuk memberikan jawabannya Hanya saja, beberapa jam setelah pertemuan diatas, Emil Aude Rotolak sempat mengeluarkan ungkahan di instastory instagramnya At Emil Aude Rotolak Ia membuka foto dirinya besar agam sampur ya dengan caption fokus Emil Aude Rotolak mengenakan jersey puma yang sama persis dengan baju yang dikenakan di Timnas Italia Apakah ini pertanda bahwa Emil Aude Rotolak tetap teguh kepada pendiriannya yakni menunggu panggilan Timnas Italia? Ya, meski sejak 2018-2019 bersetatus sebagai keeper utama sampuria, Emil Aude Rotolak kunjung dipanggil pelatih Timnas Italia Roberto Mancini Emil Aude Rotolak kalah bersaing dengan keeper-keeper top line di Italia Karena itulah, agen yang dipercaya PSC mencoba merayu Emil Aude Rotolak supaya memperkuat Timnas Indonesia Sekarang, menarik menunggu apa respon dikeluarkan oleh Emil Aude Rotolak nanti? Jika Emil Aude Rotolak bersedia membela Timnas Indonesia, tentunya berkah yang luar biasa Dengan kehadiran Emil Aude Rotolak, pertahanan Timnas Raji Kang Sintayong diprediksi akan semakin gugung Demikian update seputar Timnas kali ini Nantikan berita kami berikutnya Salam olahraga Terima kasih Terima kasih